Intro Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kembali ke akar Ibrani. Kita akan bahas tiga topik yang, tiga bab yang sederhana, yang praktis. Kembali ke akar Ibrani, apa sebetulnya kembali ke akar Ibrani? Jadi mungkin saudara-saudara dengan teman-teman dari gereja lain ditanya, untuk apa sih kembali? Untuk apa? Apa? Kembali itu apa? Apa lain dengan yang ada gereja-gereja standar atau gereja-gereja Konstantin lah saya katakan. Terus pertanyaan kedua, mengapa kok mesti kembali? Mengapa kok mesti kembali? Dan yang ketiga, how-nya. Bagaimana sih kembali ke akar Ibrani itu sebetulnya? Bagaimana kembali ke akar Ibrani itu? Nah sebelum kita mulai menjawab tiga hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, saudara-saudara, saya ada beberapa pertanyaan penghangat, saudara. Jadi ini juga bisa saudara-saudara tanyakan ke teman-teman yang mungkin masih berorientasi akar Yunani. Kita tanyakan yang pertama, Tuhan kita dari bangsa apa? Bangsa apa, saudara? Bangsa Yahudi, pasti semua sudah tahu, bangsa Yahudi. Nah kalau bangsa Yahudi, kadang-kadang loh kok kita kadang-kadang alergi terhadap Yahudi, kan begitu, saudara. Yang kedua pertanyaannya, agama yang Tuhan ikuti itu agama apa? Nah, ini lebih terarah lagi. Agamanya Tuhan Yeshua, waktu di muka bumi itu Tuhan beragama apa? Waktu itu belum ada Kristen, saudara. Belum ada Katolik, belum ada Protestan. Buddha, Islam, apalagi belum lahir, saudara-saudara. Kalau Buddha sudah, min 500 ya sebelumnya. Jadi apa yang agama yang Tuhan ikuti? Jawabnya Yudaisme, saudara-saudara. Jawabnya Yudaisme. Dan kalau kita pelajari, sesungguhnya Yudaisme waktu itu, itu bukan suatu agama tertentu, tapi suatu way of life. Jadi kalau orang Yahudi, ya pasti way of life-nya dia sunat, gak makan papi, dia sabat, gak bekerja, beribadah kepada Tuhan, ada tiga hari raya, dan seterusnya. Jadi itu way of life, cara hidup, ya sudah seperti itu, saudara-saudara. Walaupun banyak kelompok-kelompok dalam Yudaisme, tapi tetap ya praktek hidupnya seperti itu. Jadi agama yang Tuhan Yeshua ikuti, Yudaisme. Kita tanya lagi loh, kenapa kok alergi terhadap Yudaisme? Kalau Yudaisme kan kita tahu, dasarnya adalah Torah, atau yang disebut oleh orang Kristen, perjanjian lama, saudara. Kenapa kok kita alergi? Sebelum diteruskan, saya ingin memberikan tambahan, saudara. Yudaisme ada dua golongan, gitu saja. Dua macam, gitu, saudara. Yang benar, yang pertama yang diikuti Tuhan Yeshua, yaitu Yudaisme Biblical, Biblical Judaisme. Jadi artinya Yudaisme Alkitab. Jadi itu semua cara hidup yang diikuti oleh Musa, Daud, Salomo, yang maksudnya cara hidup yang benarnya, saudara. Bukan pelanggaran-pelanggarannya. Kalau pelanggaran ya ditulis, seperti Salomo sampai nyembah beralah, yaitu melanggar, saudara-saudara. Jadi semua yang diikuti oleh Tuhan Yeshua, Tuhan Yeshua mengikuti dengan sempurna, yaitu Yudaisme yang diajarkan Alkitab, Biblical Judaisme. Tapi sekarang, saudara, ada yang kita sebut Rabbinical Judaisme. Jadi itu apa? Agama Yudaisme yang diikuti oleh sebagian besar bangsa Israel saat ini, yang belum terima Yeshua sebagai Mesias. Nah ini yang kita tolak, bukan kita, bukan mengikuti yang ini. Juga mungkin termasuk Yudaisme yang diajarkan secara salah, Torah yang diajarkan secara salah oleh Rabi-Rabi pada waktu Tuhan Yeshua ada di muka bumi. Itu Yudaisme Rabbinical. Ini yang kita tolak. Tapi Yudaisme Alkitab, ya agamanya Tuhan, masa kita tolak, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, yang sering kita pelajari, Tuhan memetrakan perjanjian baru dengan darahnya. Nah, kita tahu dengan siapa perjanjian ini diadakan. Itu dipancing gitu saja. Kalau bilang orang Kristen, ayatnya mana? Kita tahu dari Ibrani pasal 8, perjanjian ini dengan bangsa Yaudi, bangsa Israel. Jadi tidak langsung dengan bangsa, bangsa bukan bangsa Yaudi. Terus apakah isi perjanjian itu? Nah, kita akan mau meraihkan Shavuot, Benta Kosta, turunnya roh kudus, di Ibrani dikatakan, roh kudus itu dicurahkan. Perjanjian itu, yaitu isinya menuliskan Torah di dalam hati kita. Jadi, isi perjanjian, biasanya orang Kristen yang Konstantin, menganggap Torah itu untuk perjanjian lama saja. Kalau perjanjian baru itu kasih karunia. Itu tidak betul, baik perjanjian lama, perjanjian baru, itu semua isinya adalah Torah. Perjanjian lama, ditulis di batu-batu, di perkamen, perjanjian baru, roh kudus datang, ditulis di hati kita. Jadi isinya tetap Torah. Jadi Torah itu kekal, Torah itu mulia, Torah itu kudus, Torah itu memberkati. Jadi kita sudah sering belajar tentang itu, secara agak mendalam. Jadi kita, garis besarnya itu saja. Nah sekarang kalau semua dengan bangsa pilihan, kita yang bukan dengan bangsa pilihan. Nah kalau mau menolak, terus perjanjian apa? Akan begitu, saudara-saudara. Nah sekarang mari kita masuk ke materinya. Apakah arti kembali ke akar ibrani? Jadi kalau saudara ditanya, sebetulnya apa sih? Gerejamu itu mengikuti kembali ke akar itu apa? Sehingga mau ikuti, kan begitu saudara. Orang kan selalu tanya gitu ya. Kita jawab aja yang singkat. Kita bukan mengikuti suatu ajaran baru, saudara-saudara. Tapi kembali ke akar ibrani, itu artinya ini. Yaitu kita kembali ke kristenan yang asli dan benar. Maksudnya asli dan benar itu apa? Ya yang diajarkan Tuhan Yeshua, dan ke-12 rasulnya. Itu aja saudara. Yang diajarkan Tuhan Yeshua, dan ke-12 rasulnya. Nah, kalau kita membuat statement kini, kita harus siap tanya. Mereka kan selalu tanya. Jadi agama yang ada ini bagaimana, bagaimana, bagaimana. Saudara-saudara mesti bisa mengerti sejarah kekristenan secara garis besar dan secara singkat. Supaya gampang ditangkapkan begitu, saudara. Ya kita ngomong aja, bukan untuk debatan. Kita nyampaikan informasi. Kalau diterima syukur, kalau belum mau terima, ya enggak apa-apa. Didoakan mungkin belum waktunya, saudara. Jadi, kita bukan sekali lagi, bukan mengajarkan sesuatu yang baru. Tetapi kita kembali kepada apa yang Tuhan Yeshua dan ke-12 rasulnya itu ajarkan. Ya ini yang kita ikuti. Ya ini yang pasti yang paling benar, kan, saudara-saudara. Ini pasti yang benar, saudara. Nah, kalau mau jujur aja menurut faktanya, jadi kalau misalkan waktu saya dulu, mungkin beberapa 30 tahun yang lalu, mengumpulkan guru, waktu itu namanya Pak Andi Halim, insinyur baik orangnya, saya enggak bilang baik, setia, rajin, sungguh-sungguh, saudara. Tapi pada waktu kursus itu, pembukaannya, saya undang, waktu itu di Sidoarjo, saya ini kan ingin mendalami kekristenan. Jadi saya undang semua pendeta-pendeta, baik GKI, baik perutusan, banyak yang datang, saudara, sampai 60-an di rumah itu, penuh, itu pertama. Terus Pak Andi Halim itu yang ngajar. Dia ngajarnya itu sistematik, saudara, ada bibliologi, tentang doktrin tentang Tuhan, tentang roh kudus sendiri, jadi ya sistematis istilahnya. Secara akademis bagus lah, supaya kita lebih ngerti. Cuma pada waktu pertama saya ingat, betul, waktu itu yang membuat saya, ya agak, agak kurang puas, agak kecewa gitu. Dia cuma ngomong gini, yang saya ajarkan ini, saudara-saudara, adalah ajaran Kelvin. Wah, saya mulai tanya loh, yang saya ingin ikuti ini kan, sebetulnya ajarannya Tuhan Yesus itu ya apa, kan gitu sebetulnya. Tapi ya saya tidak berani tanya, kan saya menghormati, saudara-saudara. Tapi saya ingat betul, jadi yang saya ajarkan ini adalah, ajaran menurut Kelvin, yang disebut Kelvinisme, yaitu kemudian ada lima doktrin, lima apa, segala macam, saudara-saudara. Ya, bukan semua salah, ada yang bagus sekali. Khususnya yang saya terima berkat itu, waktu beliau nerangkan tentang, pewahyuan tentang bibliologi, bagaimana sih kekristenan ini, dibandingkan dengan agama-agama lain. Kalau agama lain mungkin ada yang, apa, dasarnya itu, mungkin meditasi atau apa, kalau ini enggak, Tuhan panggil satu orang, Tuhan nyatakan kebenaran-kebenaran, dan itu ditulis, itu dikumpulkan, nah itu bagus, saudara-saudara. Jadi kita itu punya dasar, iman kita itu dasar sejarah, itu bagus sekali. Tapi ya cuma, saya ingin sampaikan, bahwa berarti, oh yang diikuti itu, ajaran Kelvin. Begitu, saudara. Nah, kita ini kembali, ajaran Tuhan Yesua, seperti yang ditulis firman Tuhan. Jadi artinya, kembali ke akar Ibran ini, yaitu kembali ke ajaran, kebenaran Alkitab, yang sesungguhnya dan sepenuhnya. Sesungguhnya dan sepenuhnya. Nah, nanti kalau mau diskusi itu panjang, saudara-saudara, jadi yang saya ikuti ini, misalkan orang Katolik, tidak sepenuhnya ya, saudara, bisa tunjukkanlah banyak ayat-ayat, di mana mereka tidak mengenapi ayat-ayat itu, saudara. Nah, cirinya, kembali ke akar Ibrani itu, cirinya itu ada unity, saudara. Cirinya itu ada unity. Nah, kalau kekristenan yang meninggalkan akar Ibrani, jadi biasanya kita sebut Kristen Konstantin, cirinya itu selalu perpecahan atau perpisahan. Jadi, contoh yang paling jelas, perjanjian lama, dipisahkan dari perjanjian baru. Iman, dipisahkan dengan perbuatan. Sehingga ada istilahnya, imannya Paulus, perbuatannya Yakubus, dan seterusnya. Saudara-saudara, yang sebetulnya di Alkitab tidak ada. Nah, kalau saudara, kembali ke gerakan akar Ibrani, Alkitab, salah satu Alkitab yang bisa kita pakai untuk gerakan ini, Complete Jewish Bible. Di situ tidak ada istilah Old Testament, New Testament, tidak ada, saudara-saudara. Jadi, sampai pasal terakhir perjanjian lama itu, ke Matius, itu langsung sambung, saudara. Langsung sambung. Jadi, Alkitab itu ya satu, itu semua. Tidak ada perjanjian lama, kemudian perjanjian baru itu, menggantikan perjanjian lama, enggak, saudara-saudara. Jadi, semua adalah satu, ada kesatuan. Nah, nanti, saudara, di dalam praktek hidupnya, kalau perpecahan, kemudian memisahkan antara iman sebagai aktivitas mental dan perbuatan ketaatan, saudara, nanti akan sangat rugi. Kuasa, kasih karunia yang Tuhan berikan itu, tidak bisa kita nikmati secara penuh, sampai ke arah tubuh, sampai ke kesehatan, sampai ke keuangan, saudara-saudara. Nah, mari kita lihat jiri-jirinya kembali ke akar Ibrani. Jadi, yang pertama, ada tiga jiri, saudara. Adanya kesatuan. Contohnya apa aja? Maksudnya, misalnya tanya. Ya, itu tadi. Kesatuan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi, itu semua adalah firma Tuhan, pewahyuan Tuhan yang berkesinambungan, yang terus-menerus. Jadi, tidak saling bertentangan, saling menghapus gitu, enggak, saudara. Tapi, terus-menerus, yang mencapai puncaknya dalam Tuhan Yeshua. Jadi, pewahyuan, kebenaran yang dibukakan oleh Tuhan itu, dengan adanya firman yang berkesinambungan tadi, itu makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin disempurnakan di dalam Tuhan Yeshua. Seperti itu. Nah, puncaknya tentu di kitab wahyu terakhir. Nanti kalau Tuhan Yeshua datang, memerintah dunia ini selama seribu tahun, kemudian, kerajaan setan dihabiskan sama sekali, dan kita kembali seperti, sempurna seperti yang Tuhan ciptakan. Tapi itu kan mesti ada prosesnya. Nah, kita mengikuti ini semua. Jadi, sekali lagi, kesatuan perjanjian lama dan baru. Jadi, tidak dipisahkan. Jadi, bukan baru itu menggantikan yang lama. Nah, nanti saudara ada ayatnya di Ibrani itu, menggantikan itu, kita mesti rodo ngerti sedikit. Jadi, yang dimaksud yang digantikan itu bukan torahnya dihapus, tapi sistem imam, sistem korban. Kalau itu di kitab Ibrani. Saya percaya kita sudah pernah belajar ya. Jadi, saya percaya kita mesti pelan-pelan terus, mengulang-ulang, dan makin mendalami-mendalami ayat demi ayat. Dan kalau kita belajar seperti itu, nanti itu sangat menarik. Saudara, kita akan terus Tuhan bukakan. Oh, ternyata begitu. Oh, begini, begini. Jadi, ada hal-hal yang baru yang terus Tuhan bukakan. Yang kedua, kesatuan antara iman dan perbuatan. Jadi, kita sudah belajar, iman itu bukan aktivitas mental. Kalau Alkitab mengatakan iman, yaitu artinya ketaatan kepada, atau ketaatan itu artinya perbuatan atas apa yang kita percayai. Itu yang iman menurut Alkitab yang dihitung benar oleh Tuhan. Juga, kesatuan apa? Kesatuan antara Tuhan Yesyua dan Torah. Jadi, Tuhan Yesyua adalah Torah yang menjadi manusia. Torah adalah firman Tuhan. Tidak dibedakan, dibisah-pisahkan. Yesyua siapa? Torah yang menjadi manusia. Kalau Yohanes nulis, waktu itu firman jadi manusia. Firman, kita sudah belajar, firman adalah Torah yang dimaksud. Waktu Paulus mengatakan, Timotius, engkau hikmat oleh kitab suci, yang engkau sudah diajar, kitab suci itu adalah Torah. Waktu itu belum ada Injil Matius dan seterusnya. Dan satu lagi yang saya terima waktu Pak Eliahu itu melayani, yaitu kesatuan roh, jiwa, dan tubuh. Jadi waktu itu saya catat betul, dia ngomong, physical is spiritual, spiritual is physical. Nah, waktu dia ngomong itu, itu bicara sama saya. Jadi, memang ini sebetulnya yang sering-sering kemudian orang Kristen hilang. Jadi, physical is spiritual, spiritual is physical. Gitu loh, saudara. Spiritual is physical, physical is spiritual. Jadi, di dalam kekristenan yang belum kembali ke akar, biasanya itu sangat dipisahkan, saudara. Jadi kadang-kadang kita nyanyi, begitu saja ya, berdiri, kita jarang nyembah, kemudian mau berlutut, saudara. Kita juga sering istilahnya itu fisik, dan kalau rohani itu sepertinya itu ke gereja sama nyanyi. Kalau di dunia pekerjaan itu sepertinya enggak rohani. Tidak demikian, saudara. Saya masih ingat betul waktu itu dia ngomong, jadi seorang, katakanlah pedagang, itu bukan kurang rohani dengan seorang rabai, dia bilang. Kalau di sini sekarang kan bukan rabai, jadi full timer, bukan berarti businessman, saudara-saudara yang bukan full timer, itu kurang rohaninya daripada yang full timer, saudara-saudara. Masing-masing ada bagiannya sendiri. Bagaimana kita, hati kita terhadap Tuhan, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita melakukan pekerjaan kita, itulah yang dinilai secara rohani, atau bukan rohani, saudara-saudara. Jadi physical is spiritual, spiritual is physical. Dan ini nanti, prakteknya, atau tafsirnya bisa banyak, saudara-saudara. Jadi artinya kalau kita, dan pasti saudara akan merasakan, artinya kalau kita mengejar Tuhan, sehingga memperoleh kasih karunia yang banyak, di dalam hal-hal rohani, pengertian kebenaran, kita juga percaya nanti tubuh kita menjadi lebih sehat. Kita juga percaya nanti keuangan kita bisa menjadi lebih banyak. Dalam arti, Tuhan memberkati dengan limpa. Karena apa ya, contohnya gampang kan, saudara-saudara. Kalau anak masih kecil, masa dikasih uang banyak sama orang tua. Kalau anak sudah dewasa, kita ada ya, kita kasih kepercayaan. Kan seperti itu, saudara-saudara. Bukan artinya ke gereja untuk cari, apa, uang atau cari apa, atau, kalau lebih banyak uang lebih rohani, itu juga enggak benar, saudara-saudara. Ajarannya, tapi kita mesti percaya, bahwa Tuhan itu memberkati, termasuk keuangan. Itu saja, saudara-saudara. Tuhan memberkati, termasuk keuangan, tapi kalau rohani kita, spiritual kita itu belum siap, saudara-saudara, kita akan diproses dulu, dituntun lebih dewasa, lebih dewasa, dikasih pengertian dulu, kamu gunakan uang itu untuk apa, tujuan hidupmu apa, cari uang kan begitu, saudara. Kalau kita sudah ngerti, kita mulai praktek, jadi sudah betul-betul beriman, praktek, nah nanti Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan, jangan ada yang sombong, kemudian dihukum oleh Tuhan. Tak mau seperti itu kan, saudara-saudara. Jadi spiritual is physical, physical is spiritual. Itu kesatuan roh, jiwa, dan tubuh. Saya percaya, kalau kita mengikuti ini, gereja Tuhan akan kuat, saudara-saudara, termasuk di dalam keuangan, saudara. Termasuk di dalam keuangan. Kadang-kadang, kita terima visi yang besar, tapi kalau keuangan jemaat belum siap, saudara-saudara, visi itu bisa tersendat-sendat lah, istilahnya. Saya percaya semua, kalau Tuhan mau, pasti akan dikenapi, saudara. Saya percaya. Jadi ciri pertama, ada kesatuan. Jadi kalau diulangi, perjanjian lama, perjanjian baru, imam perbuatan, iman perbuatan, juga roh jiwa tubuh, saudara-saudara. Ciri kedua, kalau kembali ke akar Ibrani, kita belajar isi Alkitab, dan ajaran Tuhan itu, dari perspektifnya, atau latar belakangnya, orang Yaudi. Itu saja, latar belakang yang asli. Karena memang Tuhan hidupnya, Tuhan pele tubuh jasmani orang Yaudi, Tuhan pele bangsa ini, Tuhan hidup di antara mereka. Jadi pada waktu Tuhan debatan, ngajar, dan lain-lain. Kita mesti ngerti, latar belakangnya itu apa. Kan begitu, saudara. Kalau kita ambil, ajaran Tuhan itu langsung ke zaman sekarang, sering-sering kita salah tafsir, saudara. Kan menafsirkan menurut, ya menurut, apa yang kita pikir betul, saudara. Jadi bahasanya, budayanya, tradisinya, ya kita mesti belajar di situ. Saya percaya kita ngundang Pak Eliahu, kemudian Pak Ivan belajar lebih mendalam, sebetulnya ya ini. Dan kita, saya percaya kita semua mendapat banyak berkat, dari situ. Jadi enggak sampai keliru-keliru lah, seperti itu, saudara. Kemudian ciri ketiga, memposisikan Israel, seperti yang dikatakan Alkitab. Ya ini aja, kira-kira. Mungkin saudara nanti bisa nambah ciri yang lain, kalau belajar. Tapi saya percaya garis besarnya, tiga ini. Jadi yang pertama ada, kesatuan, perjanjian lama, perjanjian baru, Tuhan Yeshuwa dan Torah, iman perbuatan, kesatuan fisik, roh jiwa tubuh kita, utuk, saudara-saudara. Yang kedua, belajar dari akar, dari latar belakang, orang Yahudi. Dan yang ketiga, memposisikan Israel, seperti yang dikatakan Alkitab. Jadi ini aja cirinya. Nah, kalau ditanya, dasar firmanya apa? Mari kita baca sama-sama aja. Ini sering kita sudah belajar, saudara. Yohanes 4, 22B, 1, 2, 3, karena keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi. Karena keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi. Jadi saya garis besarnya orang-orang, karena biasanya kalau Kristen Konstantin, oh dari orang Yahudi ya, Tuhan Yeshuwa orang Yahudi. Tapi kalau orang-orang, saudara, berarti bukan cuma Tuhan Yeshuwa saja. Tuhan Yeshuwa pasti yang paling penting, yang menjadi hidupnya, begitu saudara. Tapi ada tugas-tugas lain dari orang-orang Yahudi ini. Nah, apakah tugas itu? Mari kita baca Roma 3, ayat 1a, 2a. Mari kita sama-sama, 2, 3a. Apakah kelebihan orang Yahudi? Banyak. Dalam segala hal. Karena pertama-tama sesungguhnya, bahwa mereka telah dipercayakan firman Elohim. Bahwa mereka telah dipercayakan firman Elohim. Jadi kembali ke akar Ibrani, yang tidak bisa lepas dari orang Yahudi, saudara-saudara. Tapi orang Yahudi yang mana? Yang dipercayakan firman Elohim, kalau dari Roma pasal 11, yaitu umat sisa. Jadi artinya orang Yahudi yang sudah lahir baru, terima Tuhan Yeshuwa sebagai mesias mereka. Kemudian satu lagi, dari Yesaya 49, ayat 6b, itu digenapi kisah 1347, waktu Paulus melayani bangsa-bangsa. Dua, tiga. Aku akan menempatkan engkau sebagai terang bagi bangsa-bangsa, untuk membuat keselamatanku sampai ke ujung bumi. Jadi kita tahu, Juru selamat dunia adalah Tuhan Yeshuwa. Tanpa Tuhan Yeshuwa, tidak ada harapan. Tapi, orang-orang Yahudi itu dibakai sebagai apa? Untuk membawa terang ini kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa itu artinya orang bukan Yahudi, saudara-saudara. Jadi ini digenapi 12 rasul Tuhan itu semua orang Yahudi, saudara-saudara. Bukan orang lain, bukan orang dari bangsa lain maksudnya. Waktu Paulus menginjil, dia mengatakan ini, jadi aku ini sekarang keluar ini, dasarnya ini, memang untuk membawa terang, Tuhan Yeshuwa adalah terang dunia, jadi bangsa pilihan adalah terang bagi bangsa-bangsa. Digenapi oleh siapa? Sekali lagi oleh umat sisa, bukan sebagian besar yang tidak percaya, tidak, tapi ya 12 rasul, kemudian gereja mula-mula yang sudah lahir baru, percaya Tuhan Yeshuwa. Sebagai terang bagi bangsa-bangsa, bagi saudara dan saya, seperti itu, saudara. Nah ini kalau mau lebih banyak, ayat-ayatnya tadi sudah saya kumpulkan, cuma kalau orang Kristen tidak mau baikan dengan orang Yahudi lah, katakan, tunjukkan saja Wahyu Pasal 21. Di situ tentang Yerusalem Surgawi turun, saudara, kan ada 12 pintunya, ada 12 fondasinya. Di pintunya itu, 3333, jadi 4 sisi, itu namanya siapa? Tanyakan saja di Alkitab, Wahyu. Wahyu terakhir, saudara, perjanjian baru, kalau menurut orang Kristen. Namanya siapa? Pintu 12 itu, dari Yerusalem Surgawi. Pintu 12 suku Israel. Nah nanti saudara cek kalau tidak percaya. 12 suku Israel namanya. Jadi kalau orang Kristen bilang, oh Tuhan tidak ada urusan dengan bangsa Israel. Wah itu ya bukan Tuhannya Abraham, Isaac, Yaakob, saudara mungkin Tuhan yang lain itu. Sampai kitab Wahyu, 12 suku Israel. Fondasinya siapa? Fondasinya 12 rasul Israel. Berarti kalau kembali ke akar Ibrani, ke ajaran Tuhan Yesua, 12 rasul Israel. Ya sudah benar kan saudara-saudara. Istilahnya mancep, tertusuk sambung di situ. Tapi ya tidak usah diterus-teruskan. Jadi kalau tidak kembali ke akar, masuk neraka? Ya tidak tahu. Itu aja jawabnya. Saudara tidak usah takut-takut, tidak usah malu-malu, jawab tidak tahu. Memang tidak tahu saudara. Kalau tidak masuk, ke akar Ibrani, saya tapi melayani sungguh-sungguh, sekena berhati apa? Masuk neraka yang tidak tahu. Kan itu urusannya dengan Tuhan. Tapi kita ini kan belajar Alkitab. Yang benar itu seperti ini. Kan begitu. Nah sekarang kita tadi sudah bicara tentang apa? Kembali akar Ibrani ya saudara-saudara. Jadi akar Ibrani, saya ulangi lagi, kembali ke ajaran asli dari Tuhan Yesua, 12 rasul. Cirinya tadi ada tiga, saudara-saudara. Ada kesatuan. Belajar Alkitabnya menurut latar belakang yang asli, dan memperlakukan Israel seperti yang firman Tuhan ajarkan. Sekarang, mengapa? Bagian kedua ya saudara. Mengapa? Kok perlu kembali ke akar Ibrani? Nah kita perlu secara singkat saja saudara-saudara, tentang ini. Jawabannya, kenapa kok kembali? Secara gampang ya? Karena memang itu yang asli, yaitu akar kekristenan yang asli, yang sesungguhnya ya seperti itu. Nah kemudian kalau ditanya, orang lain tanya, misalkan loh, jadi saya ini misalkan, Kelvin atau Lutheran, apa saya ini tidak asli? Ya agak sulit kita menjawab, tanpa menyinggung perasaannya orang. Tapi kalau sejujurnya saja, ya memang tidak asli saudara. Karena yang ngajarkan Kelvin, yang ngajarkan Martin Luther, bukan berarti semua salah, tidak. Dia belajar dari Alkitab juga. tapi ada kesalahan-kesalahan yang sangat serius, yang Bapak Gereja itu lakukan. Yaitu sikapnya terhadap orang Yahudi, saudara-saudara. Dia betul-betul sangat bertentangan dengan Alkitab, itu yang mereka katakan. Nah ini kita perlu tahu. Jadi kembali ke Akar Ibrani, kenapa? Karena itu yang asli, yang sesungguhnya. Nah ini saudara-saudara, mungkin saudara agak kecil, bisa lihat enggak? Tapi secara garis besar saja ya, agamanya Tuhan Yesus akan Yudaisme, Rasul-Rasul juga Yudaisme. Waktu itu sebelum ada Kristen, Katolik, macam-macam saudara, Yudaisme itu pun ada banyak kelompoknya. Kita tahu di Alkitab ada orang Farisi, ada orang Saduki, ada orang Eseni, ada sebelah utara, suku, ada Samaritan. Nah kalau kita ke Israel, juga ngunjungi ini, orang Samaritan ini punya Alkitab sendiri, Torah sendiri, saudara-saudara. Bukan berlawanan sama sekali enggak, tapi ada bedanya lah. Jadi ada kelompok-kelompok ya, semua ini namanya Yudaisme. Dan murid-murid Tuhan Yesus, dan murid Rasul-Rasul, yang menerima Yesus sebagai Mesias, itu juga bagian dari Yudaisme, disebut Mesianik waktu itu, saudara, atau lebih terkenal bagi kita disebut Kristen. Jadi saya cuma ingin menerangkan, bahwa Kristen itu sebetulnya bagian dari Yudaisme, kan begitu, saudara. Nah kalau dari sini-sini nanti saudara akan lihat, Kristen itu kemudian ada Kristen yang di Yudia, Jerusalem, kemudian melalui Paulus, mengajar ke bangsa-bangsa, kemudian ada aliran-aliran ini, saudara, termasuk ada Nestorian, Ortodok, ada Primitif, dan lain-lain. Nah dari sini ternyata kemudian lahir Islam. Islam kan lahir tahun 600, saudara-saudara. Ini Ortodok, macam-macam, ini termasuk Kristen juga, saudara. Jadi, Katolik, Ortodok, Timur, nah Ortodok Timur ini, nah kita ini, penginjilannya itu dari Barat, saudara-saudara. Kalau Ortodok Timur ini, Islam ini mirip Ortodok Timur, bukan Ortodok Timur mirip Islam ya, Islam mirip Ortodok, saudara-saudara. Jadi ibadahnya itu ada, kalau Ortodok Sira sampai tujuh kali, kalau yang Ortodok lain tiga kali, saudara, pagi, siang, sore. Jadi, kalau orang Islam kan omong shalat ya, saudara, mereka shalat lima kali. Jadi itu sebetulnya Kristen tiga kali, atau tujuh kali itu sudah ada, saudara. menghadapnya juga seruan-seruannya, juga sikap doanya, berdiri, berlutut, apa, semua itu ada aturan-aturannya, saudara-saudara. Nah ini semua biasanya ditinggalkan oleh kekristenan Barat, yang pokoknya percaya, itu mental. Nah kalau kekristenan Timur, Alkitab, kalau kita menyembah Tuhan, berlutut tanpa berkata-kata, tidak apa-apa, berlutut itu sudah nyatakan, tubuh kita, roh kita, jiwa kita berlutut tunduk pada Tuhan, menyembah Tuhan, ya itu dengan sikap berlutut, kan begitu. Nah kekristenan Barat biasanya, mau ya itu tadi, mental aja, pokoknya percaya, jadi sikap enggak penting, kan begitu saudara, padahal itu penting, saudara, sikap itu penting. Nah saya kan baru dari Rusia, di Rusia itu, dulu tak kira Rusia itu, orangnya komunis saya kenalnya. Waktu di guide-nya saya tanya, agama di sini nih orangnya agama apa? Dia bilang, oh agamanya Kristen Ortodok, 80 persen katanya, 80 persen Kristen Ortodok, saudara-saudara. Ya mungkin kalau bagi kita, agak asing bagi Kristen Ortodok itu. Jadi Ortodok macam-macam, saudara, ada Ortodok Syria, ada Ortodok Yunani, ada Ortodok Rusia, gitu saudara-saudara. Ortodok Armenian, begitu saudara. Nah ini contoh salah satu gereja, namanya gereja Isak, saudara. Saint Isak Cathedral. Jadi sekarang sudah tidak dipakai sebagai ibadah, tapi cuma dipakai sebagai museum. Saint Isak Cathedral. Oh ini, ibunya. Nah ini dalamnya seperti ini, saudara. Jadi dalamnya itu, waduh mewah, dan megah, dan kaya gitu, macam-macam saudara. Atasnya itu lukisan-lukisan, itu puluhan tahun bikin gereja. Malah yang di Spanyol itu, sampai ratusan tahun, saudara, bikinnya gereja itu. Diukur, dipatung, segala macam, saudara. Kacanya itu, kalau yang di Spanyol itu, saya sampai lupa, berapa ribu euro, gitu, harganya kacanya. Itu kok sampai ratusan juta lah, satu kaca jendela itu, saudara. Kacanya itu bisa tembus sinar, bisa macam-macam, saudara. Seperti lampu gitu, kalau ada sinar. Jadi, modelnya itu seperti ini. Kalau ini dipakai sebagai museum, sudah tidak dipakai sebagai kebaktian. Jadi banyak yang datang ini. Nah ini juga model-modelnya seperti ini, Saint Basile. Ini ada di Moskow, juga Saint Petersburg. Jadi indah sekali sebetulnya. Berseni sekali. Dan pakai, apa? Atasnya itu pakai bawang, seperti gereja bawang. Kuba, pakai kuba. Nah kalau kita lihat, Moskow kan pakai kuba, saudara. Ya jangan bilang Kristennya, niru Moskow sih. Ini kan lahir dulu, sebetulnya. Ibadahnya. Ini, saya difoto, tapi, orangnya bukan bangsa Indonesia, jadi benderanya terbalik mereka foto. Putih merah, saudara. Namanya Wili. Foto di situ. Nah kalau ini, namanya, kasan katedral di Saint Petersburg. Jadi megah-megah sekali. Kalau ini masih dipakai sebagai ibadah, saudara, sama mereka. Jadi banyak turis yang lihat, tapi juga banyak pakai ibadah. Jadi ini contoh-contoh, gereja ortodok ya, saudara-saudara, supaya kita tahu saja, tidak perlu niru ibadah mereka. Karena ini, saudara. Ini dalamnya itu seperti itu, saudara. Dalamnya seperti ini. Nah ini saya putuh, ini karena ini, banyak sekali orang antri. Saudara tahu dia antri untuk apa? Untuk menciumi altar ini, saudara. Ini gambarnya siapa? Kasan itu, dia bilang God's Mother. Jadi sebetulnya dari Maria. Dan, menurut kepercayaan mereka, ya ini ada gambarnya Tuhan Yesua, dan lain-lain, saudara. Menurut kepercayaan mereka, dan itu yang mereka alami sih, itu kalau berdoa di situ, dijawab sama Tuhan. Nah contohnya itu, waktu tahun abad ke-18, waktu mereka perang gitu, jenderalnya ke situ berdoa, tentaranya ke situ berdoa, terus menang, saudara-saudara. Karena menang, kemudian, di dalamnya itu, saudara, ini saudara tahu apa ini, saudara? Di dalamnya gereja. Ini kuburan, saudara-saudara. Kuburan, saudara. Jadi jenderalnya itu, ada keterangannya di sini, bahasa Inggris saya ngerti. Di tahun 18 berapa gitu. Jadi dikubur di tempat itu, karena dia berdoa itu menang, terus pasukannya, terus mendirikan gereja ini, dan seterusnya. Dan kemudian jadi tradisi, bahwa kalau pengen sugi, pengen pacar, pengen apa, segala macam, dagangan laris, semua ke sini, saudara, terus antri. Ya. Kita enggak pakai seperti ini, kalau yang dikembali ke Akar Ibrani, di Australia enggak ada, saudara, seperti ini. Itu yang mirip seperti kita, kebaktian menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi ini saya, apa, foto bukan untuk mengajari saudara, supaya tahu aja, saudara, saudara, bahwa Kristen itu macam-macam, seperti itu, saudara. Kristen itu macam-macam. Tapi yang mana yang paling cocok, sama Alkitab ya, kita lihat saja Alkitabnya. Nah ini juga, saya foto, sebetulnya enggak boleh di foto, katanya. Ini mereka, ini ada kayak kotak-kotak gitu, ada fotonya siapa, ini mereka ganti yang nyium ini, saudara. Jadi selalu pakai cium gitu. antri kadang-kadang begitu, saudara. Diciumi, anu. Kita enggak perlu seperti ini, kalau kita berlutut, kita bersucut, ya kita mencium kakeknya Bapak Yahweh, saudara. Ya itu, enggak perlu pakai ini. Ini kan gambarnya orang, sebetulnya kalau, yang anu, semacam berhala ya, saudara. Kan berhala. Jadi, seperti Maria pun, dianggap sebagai ibunya Elohim, itu enggak benar, jalan seperti itu, saudara-saudara. Cuma ya kita enggak usah, anti Maria ya, saudara. Karena Miriam itu, betul-betul ibunya Tuhan Yeshwa, secara daging. Jadi kita jangan anti. Kita tempatkan, seperti yang firman Tuhan katakan saja. Jadi, saya percaya, Maria adalah, pilihan Tuhan, dari sekian banyak perempuan, berarti ada kelebihannya, pasti dipakai rahimnya oleh Tuhan Yeshwa, kalau saya bandingkan, Musa dikasih Torah, Maria dikasih Tuhan Yeshwa, mungkin, kalau saya tafsir, paling kedudukannya itu, seperti orang kudus, yang disempurnakan, seperti Musa. Enggak perlu kita sebah, saudara-saudara. Mereka ada tugasnya sendiri-sendiri. Jadi, kalau menurut, beberapa ajaran, orang kudus yang disempurnakan ini, ada tugasnya sendiri, seperti Ilya dan lain-lain. Ilya, Musa, waktu Tuhan mau disalib, kan Ilya datang, Musa datang. Tuhan saja perlu pelayanannya, Ilya dan Musa. Maksudnya, kita tidak perlu, kan begitu. Jadi, kita tidak perlu terlalu anti, kita tempatkan pada posisinya saja. Jadi, mereka orang kudus, yang menolong kita, mungkin, di dalam jalan keselamatan, menurut tugas yang Tuhan berikan, yaitu, urusan mereka. Kan begitu, ada tugasnya sendiri. Jadi, contohnya, Tuhan Yeshwa sendiri, waktu juga di Gajimani, ada malaikat yang melayani. Loh, kalau Tuhan Yeshwa saja, dilayani malaikat, kita masa, tidak perlu malaikat, tidak ada malaikat, gitu kan, tidak juga. Di Alkitab bilang, tiap orang ada malaikat, yang menolong kita di jalan keselamatan. Tapi, sekali lagi, kita tidak perlu komunikasi dengan malaikat, kita tidak boleh nyembah malaikat, kita tidak boleh menyembah, orang-orang kudus, yang sudah disempurnakan itu tadi. Itu semua, semua adalah hamba Tuhan, kalau di Ibrani dikatakan, seperti baharisan itu, yang semua nanti, kembali ke Tuhan, kan begitu. Semua melayani Tuhan, pusatnya. Jadi, itu saja sebagai tambahannya. Jadi, sekali lagi, saya tayangkan, bukan untuk ditiru ya, saudara-saudara, supaya tahu saja, bahwa kekristianan itu macam-macam. Tapi, kita bersyukur, kembali ke akar Ibrani, itu kembali ke yang akar. Nah, ini yang lebih vulgar, saudara. Ini gambarannya apa kalau ini? Semua tahu, ini peti mati ini, saudara. Cuma, pertanyaannya, di mana peti mati ini? Apa saya ke kamar mayat? Tidak, saudara. Ini di gereja, saudara. Wah, gereja yang namanya St. Peter sama Paul ini, itu peti matinya itu banyak, saudara, puluhan, saudara. Dan itu peti matinya raja-raja, pangeran-pangeran, istrinya raja, kemudian ada satu ruangan khusus yang, keluarganya raja terakhir. Jadi, secara singkat, dulu Rusia itu monarki, raja demi raja, saudara. Wah, waktu raja itu memerintah, kalau dia besar, dia bikin gereja-gereja besar-besar, saudara, saudara. Juga bikin istananya megah-megah, dengan tamannya yang sangat luas, dan sangat mewah. Sekarang jadi museum, jadi kunjungannya turis, saudara, saudara. Nah, di dalam gereja itu, kalau raja mati, peti matinya itu ditaruh di situ, saudara. Jadi, ini kenapa saya foto, saya cuma ingin menggambarkan, bahwa di dalam perjalanan ke kristenan, saudara, pemerintahan, atau raja, itu dengan agama, itu dekat sekali, gitu loh, saudara-saudara. Agama, kalau di gereja katolik, itu, santu-santunya itu, ada, mayatnya ada di situ. Kadang ada tangannya apa, yang dikeringkan, setelah macam lah, saudara. Kalau tidak salah, ada tradisi juga, apa, jantungnya, santu sapa, itu dibawa keliling, itu saya pernah terima di WA, itu dibawa keliling, yang ini apa namanya istilah, ada khusus itu istilahnya. Pokoknya, ini turki mereka, jadi dibawa keliling, jantungnya ini, nanti, entah dicium, entah bagaimana, tradisinya itu, supaya jadi kudus, gitu kira-kira. Kalau kita, tidak perlu seperti itu ya, sekali lagi, saya cuma merangkan ini, untuk kita tahu, ada macam-macam lah, di dalam ke kristenan itu. Nah, sekali lagi, peti-peti ini, di dalam gereja, saudara-saudara. Jadi, gereja itu, ada yang tidak ada petinya, yang tadi itu cuma satu, yang ini banyak sekali petinya. Kaisar-Kaisar, Permaisuri, dan juga raja terakhir, Nikolas. Jadi dulu, itu raja, kerajaan mewah sekali, tapi kemudian tahun 1917, singkatnya itu, terjadi revolusi, semua raja-raja itu, digantikan oleh republik. Jadi, waktu revolusi itu, raja terakhir, yang saya tahu namanya Nikolas II, itu ditembak mati semua, sekeluarganya, termasuk anaknya, anaknya lima. Kalau tidak salah, waktu itu, juga koki-kokinya, ditembak mati, petinya ada di satu ruangan, di situ, saudara-saudara. Di dalam gereja. Jadi mungkin, saudara-saudara, tidak pernah bayangkan ya, kalau peti mati, ada di dalam gereja. Ini kekristenan yang, yang tadi itu ada, saudara. Nah, kalau ini, saya berdoa nanti, ini promo, bisa seperti ini, saudara-saudara. Ini, lapangannya, lapangannya, apa, lapangannya istana, istananya Katerin mungkin. Nah, sekali lagi, kalau saudara-saudara lihat, secara garis besar saja, Kristen itu di sini, nah ini ortodok yang saya ceritakan di sini, kalau Kristen, ano di mana? Ini di sini, saudara, reform, kemudian Lutheran, Lutheran ada lagi, Anglikan, Lutheran, kemudian, Protestant ada lagi. Aduh, tak kelihatan, terlalu kecil. Jadi Lutheran, kemudian Lutheran ini masih, mirip, ini Anglikan di sini, jadi kalau saudara lihat, ini semua di bawah, saudara. Anglikan di sini, ini Lutheran Protestant itu di sini, saudara. Kalau Katolik, mana ini di sini? Di sini, Ortodok, Britney, ini Katolik, saudara. Sama Eastern Katolik. Ini kita pecah-pecah lagi, kemudian kalau Mormon tadi, lebih bawah lagi. Seksi Yehova, apa itu tahun 1800-1900an, saudara-saudara, paling baru, itu ada orang yang ngomong, ngaku, terima wahyu dari Tuhan, dan lain-lain itu semua, enggak usah kita ikuti, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, maksudnya, gambar ini apa, itu kembali kita ke sini, saudara. Ajaran Tuhan Yesua, dan 12 rasul. Jadi kita ini lebih tua, dari yang Katolik. Biasanya kalau Katolik, di Indonesia selalu bilang, Katolik itu paling tua, tradisinya tradisi paling tua, yang harus diikuti gereja. Padahal enggak, saudara lihat saja ini. Jadi sebetulnya, kekristenan itu apa? Kekristenan adalah, Yudaisme, yang terima Yeshua, sebagai Mesias, dan terima ajarannya Tuhan Yesua, dalam menerangkan Torah. Bukan ikut rabi-rabi, yang tidak tepat, menerangkan Torahnya. Jadi sekali lagi, kekristenan, Yudaisme, please Mesias, please Yeshua, pribadinya, dan ajarannya, saudara-saudara. Nah itu yang kita kembali. Kan, masa bisa disangsikan lagi, kalau Tuhan Yesua, ajarannya Tuhan, dan kita, ya cuma sekarang usaha kita, betul-betul, kembali itu, cari terus kan saudara. Oh yang aslinya ini yang mana, yang tidak benar ini yang mana, kan begitu, dibilih-bilih. Jadi, kenapa kok kembali, pengikut mula-mula dari Tuhan Yesua, semua orang Yahudi, kan saudara, ibadahnya hari sabat, dalam sinagoga. Jadi waktu itu campur, SM ini, walaupun SM ini kemudian memisahkan diri, membentuk komunitas tertentu, tapi sinagognya itu sama, saudara-saudara, sinagognya hanya orang Farisi, orang Saduki, orang Mesianik, waktu itu campur, kalau ibadah, ya hari sabat itu, dengan liturginya. Kemudian, bulan baru, tiga hari raya tahunan, Pesah, Savo, Sukot, itu mereka rayakan. Jadi Mesianik juga merayakan. Nah kita juga merayakan, karena kita kembali ke akar Mesianik. Nah orang yang kekristianan rata-rata, kan tidak kembali ke akar, jadi Sukotnya tidak dirayakan. Tapi kan cuma Pasca, kadang Pentecostal juga, yang presiden Pentecostal. Torah sebagai jalan hidup, kita juga belajar Torah, tapi bukan seperti yang diajarkan rabi-rabi, sekali lagi Torah yang diajarkan Tuhan Yeshua, dan sekarang diteruskan oleh Roh Kudus. Ini catatan tadi, yang kita ikuti, yaitu tadi Tuhan Yeshua, bukan Yudaismerabinikal, ini kita tolak. Nah biasanya kalau orang Kristen ngomong Yudaisme, yang dimaksud yang kedua ini. Yudaisme sekarang yang ada ya ini. Jadi kita bukan Yudaisme ini, tapi kita muridnya Tuhan Yeshua, dan dua belas rasul gitu aja. Kalau lebih diperdalam, ya ajarannya apa ya? Ajarannya Torah, Alkitab. Ya Alkitab itu Torah, ya perjanjian lama, perjanjian baru, satu kitab. begitu, secara keseluruhan. Kenapa kembali, setelah pertengahan abad pertama, jadi pada waktu awal, Paulus dan lain-lain itu kan nginjil ke orang Goyim. Banyak orang Goyim, bukan Yahudi, yang percaya terima Tuhan Yeshua. Itu ibadahnya bergabung, saudara-saudara, Goyim dan Yahudi Mesianik, dan kemudian di dalam sinago. Karena itu Wak, kalau saudara baca kisah rasul, Pak Paulus itu selalu kalau nginjil, nyari sinagoga, saudara. Tapi tahun 70, Baik Jujur dihancurkan, tahun 135, Yerusalem dihancurkan, diganti, sama sekali ingatan terhadap Israel, apa itu semua dihapus, oleh Kaisar Hadrian, namanya Yerusalem, diganti Elia Kapitolina. Elia dari namanya Kaisarnya, Kapitolina dari namanya Dewanya. Dewa Romawi itu, Jupiter Kapitolinus. Kaisarnya namanya Elia Hadrianus, jadi pakai Elia Kapitolina. Ini nama Yerusalem, tahun 135 diganti ini. Jadi kita tahu dari sini, sedikit belajar sejarah itu perlu. Jadi kita tahu bahwa ini pertempuran, bukan cuma pertempuran di alam jasmani, tapi di alam roh. Di mana kuasa kegelapan selalu memakai sekelompok orang, atau bangsa, atau kaum, untuk menghabisi ingatan akan Yerusalem, dan akan Israel. Kita pernah belajar, kenapa kok seperti itu? Karena Tuhan mempunyai janji khusus terhadap bangsa ini. Kalau ini hancur, berarti janji Tuhan gagal. Sepertinya setan itu tertawa, dan aku menang. Kan begitu, menang terhadap Tuhan. Tapi ini tidak mungkin terjadi. Nah, karena Yerusalem dihancurkan, dan seterusnya, golongan Kristen Goyim ini, mulai memisahkan diri dari akar Yahudinya. Mereka meninggalkan induk, ibu, yang orang Yahudi, yang jadi Kristen tadi, yang merupakan sumber pengajaran mereka. Nah, kemudian, keluar ajaran-ajaran yang menyimpang, namanya supersesionisme. Kita sudah pernah belajar tentang ini, saudara-saudara. Intinya itu, supersesionisme ini, mengajarkan, bahwa, sejarah Israel, sebagai umat pilihan Tuhan, sudah berakhir, di tahun 70, tandanya, baik suci-nya, dihancurkan. Begitu, saudara-saudara. Itu saja. Kita pernah belajar mendalam, di sini singkat saja. Jadi, kenapa kok kembali? Karena ya, ajaran supersesionisme ini salah, sangat bertentangan dengan Alkitab. Di sini, kita pernah belajar, ayat-ayatnya, tidak sempatkan, diulang semua, tapi intinya itu seperti ini. Jadi, sejarah Israel berakhir, tahun 70, terus diteruskan oleh siapa? Jadi, orang Kristen ini, menggantikan orang Israel. Seperti itu, saudara-saudara. Jadi, Tuhan tidak ada urusan dengan bangsa Israel lagi. Dan, ajaran ini, sayangnya masih terus diikuti, sama sebagian besar gereja Kristen, sampai abad ini, saudara. Termasuk, gerejanya Obama dulu itu, ya, pengikutnya ini. Ya, Kristen dia, tapi pengikutnya ini. Jadi, kalau, yang sekarang, presidennya lain. Jadi, dia mengakui Israel, bahkan menolong Israel. Jadi, ini ajaran yang sangat-sangat keliru. Nanti, saudara, bisa belajar di ayah. Ayat-ayatnya banyak sekali yang keliru. Nah, mungkin, jadi ini ajaran ini dikenal juga dengan replacement teologi, teologi pengganti, fulfillment teologi, atau inclusion teologi. Ini nama lainnya, saudara, supaya tahu, saudara. Nah, jangan ngomong, oh, tidak apa-apa, itu kan cuma ajaran, saudara. Ternyata, hasilnya itu, luar biasa jahatnya, luar biasa sedihnya. Jadi, Holocaust ini, pembunuhan orang Yahudi itu dimulai dari situ. Begitu orang Kristen itu, memisahkan diri, kemudian timbul, ajaran-ajaran bahwa orang Yahudi ini pembunuh Tuhan Yesua, Christ killer, jadi harus dihabisi, seperti itu. Jadi, mereka menempatkan diri sebagai hakim, akibatnya lahirlah hitter ini, sadis, saudara-saudara. Jadi, ini buah dari supersessionisme itu apa? Kelihatan, kita sudah belajar sejarah, kita tahu bahwa buahnya itu sangat-sangat sadis, sangat-sangat pembunuhan jutaan orang Yahudi, selama ribuan tahun. Nah, apa ini agama yang betul, yang ngomong dasarnya adalah kasih, dasarnya iman, tapi faktanya, perbuatannya seperti ini. Dan, jadi saya ingatkan lagi, yang membunuhi orang Yahudi itu, Hitler itu bukan orang ateis, bukan orang Muslim, saudara-saudara, itu orang Kristen, saudara. Dan dia ngatakan bahwa, aku melakukan ini, sebagai pahlawan Tuhan, pahlawan agama, untuk menghukum orang yang melawan, Kristus, seperti itu. Padahal, Alkitab tidak ada seperti itu. Jadi, buahnya jelas sekali. Jadi, dari buahnya kita sudah tahu, termasuk yang sangat, apa, keras menentang itu Martin Luther, saudara-saudara. Jadi, nanti kalau saudara pelajar itu menarik sekali. Yang dilakukan Hitler itu, pas pada hari lahirnya Martin Luther, waktu mulai pembunuhan dan lain-lain. Tidak ada yang kebetulan, saudara, kalau kita belajar. Ini, 6 juta di pantai, dari seluruh penduduk Surabaya, Sidoarjo itu dihabisi, kira-kira begitu, saudara. 6 juta itu, gambarannya, tak sama gersik. Setaranya. Ini macam-macamnya, saudara, saya tidak terus. Jadi, itu diseleksi, yang kuat-kuat disuruh kerja paksa, yang lemah, langsung dimasukkan gas, saudara. Ya, tidak senang sebetulnya. tapi ini sejarahnya, seperti itu, yang sebelah kiri, langsung dibunuh. Dibunuhnya, pertama dulu kan ditembak, bunuh itu. Tapi lama-lama, peluru itu terlalu mahal, untuk jiwanya orang. Jadi, akhirnya dimasukkan di ruangan ini, pakai tablet racun, saudara. Racunnya dimanuh, dia menguap, langsung orang itu lengket semua. Nafas apa, tidak bisa lengket semua, mati. Begitu, mati atau setengah mati, belum mati, itu ada yang dimasukkan, geropok, ditumpuk, seperti sardin, dibawa, dibakar, dikremasi, saudara. Nah, pada waktu dibakar, itu ada yang masih hidup, saudara. Yang masih hidup itu, kadang ada yang lari, yang memberi kesaksian. Ya, luar biasa, Tuhan masih bisa belihara. Jadi, di holocaust, tidak semua mati, ada yang banyak hidup. Kadang, waktu di keretanya itu, mereka mau dibawa kremasi, itu ada yang lompat, dan lain-lain. Ya, ini bukan gemuk, sehat ini anak itu. Itu perutnya, udim, isi air, karena kurang makan, saudara. Seperti itu, itu seperti ayam saja, baraknya itu, seperti itu, saudara. Nah, ini buahnya. Nah, itu orang disuruh ngali kuburan, sebelum dikremasi, dulu dikubur dulu kan, dia disuruh ngali kuburannya, sesudah itu ditembaki mati, untuk, waktu ngali, dia enggak tahu, kalau itu ngali kuburannya sendiri. Ditembaki mati, ya dimasukkan ke situ. Jadi, tentaranya enggak mau ngali kuburan, itu pertama-tamanya, terus dia pikir, peluru terlalu mahal, ya itu tadi, di asepi, mati semua. Nah, yang perlu kita ketahui, Holocaust itu tidak dimulai dengan kekerasan, dan lain-lain peperangan, bukan, tapi dimulai dengan perkataan kebohongan, dari tokoh-tokoh arus utama gereja. Jadi artinya itu, ajaran-ajaran bapak gereja, yang melawan orang Yahudi ini, karena ajaran supersesianisme, atau replacement teologi itu, itu kemudian membuat orang Kristen itu, membunuhi orang Yahudi, termasuk raja-raja, dan lain-lain, di Inggris, di Jerman, di Perancis, itu semua seperti itu. Saya sendiri percaya, kenapa sekarang Jerman itu, juga di Belgia, sampai ke Kristenannya, hancur, mau diganti negara Muslim, dan lain-lain, yang saya percaya, ini salah satu dosa, terhadap bangsa pilihan. Jadi mulai kapan? Jadi mulai awal, ajaran itu ada. Mulai tahun 115, itu sudah ada. Jadi ini yang dianggap, bapak-bapak gereja kita, Yustinus Martyr, Origen, dan lain-lain, ini pahlawan-pahlawan iman, kalau di dalam kekristenan. Saya bukan bilang dia orang jahat, dia sangat berjasa, di dalam kekristenan, tetapi ada satu, yang sangat berbahaya, seperti Martin Luther, dan lain-lain, sangat-sangat salah ajarannya, yaitu di dalam hal, melawan orang Yahudi, sampai menghasilkan pembunuhan ini tadi. Ini berlaku sampai sekarang. Jadi orang Kristen yang, kan ada teman-teman itu, enggak mau, untuk apa? Yahudi, pokok percaya Yesus saja. Begitu. Ya ini, kalau neutral, enggak apa-apa, tapi ada yang anti ada. Sekarang di Australia, itu kan negara Kristen. Itu ada gerakan anti, boykot Yahudi, dan macam-macam. Ya karena ini. Nah sekarang yang terakhir, ini tadi mengapanya sudah ya saudara. Jadi apanya sudah, mengapanya, jawabannya karena memisahkan diri, ya kita sekarang, kalau yang salah ya kita kembali ke akar, kan begitu saudara. Jadi kita ini kembali ke yang benar, yang salah, akibatnya apa? Tadi pembunuhan itu, saudara, dan ajaran yang keliru, kan begitu. Nah bagaimana pelaksanaannya, kita enggak berpanjang-panjang saudara. Yang pertama, ya jangan anti Yahudi lah. Jangan anti Yahudi. Kan itu Alkitab mengajar begitu. Jadi untuk yang sudah mesianik, seperti Eliyahu, ya kita aja, kita belajar, kepada yang belum percaya, kita menghormati, kita mendoakan, kita melayani, kasih uang, kalau perlu kasih apa, yang kasih pelayanan jasmani lah, maksudnya begitu. Yang kedua, juga kalau membaca Alkitab, hati-hati, saya selalu kasih contoh, siapa yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Orang Kristen selalu bilang apa, saudara, siapa yang bilang, waktu Yeshua diadili. Salibkan dia, salibkan. Selalu Alkitab bilang apa, orang ya, hoodie, padahal kan kita belajar dari event, itu ruangan itu, cuma 300 paling isinya. Jadi bukan semua orang Yahudi, memusuhi Tuhan Yeshua. Jadi orang-orang, antek-anteknya, rabi-rabi, di Yerusalem itu loh. Jadi terjemahan di, yang lebih tepat, orang Judea. orang Judea, kelompok tertentu. Jadi, bahwa hanya, ya kalau sekarang ini, yang membuat kekacauan di Jakarta, itu kan bukan semua orang Indonesia, melawan, melawan presiden, dan lain-lain. Kita kan kelompok-kelompok tertentu, ya itu seperti itu. Jadi bukan, cuma sayangnya, di Alkitab Indonesia, masih terjemahnya orang Yahudi, yang lebih tepat, orang Judea. Jadi hati-hati, juga, apa, kita kembali ke Alkitab yang anu, yang lain ya untuk pembanding. Jadi, kita belajar juga, pakai buku-buku mesianik, yang meluruskan ajaran Bapak Gereja. Ini yang kedua, yang ketiga, perlakukan Israel, seperti yang diajar ke Alkitab. Kita sudah pernah belajar, bagaimana sikap kita terhadap orang Israel, dengan ayat-ayatnya. Intinya, jangan sombong, berdoa untuk kesejahteraan mereka, melayani mereka, sampai membuat mereka cemburu, ini Gentile Great Commission. Jadi, perintah Tuhan, untuk orang-orang, untuk saudara dan saya, yang kita lakukan saat ini, ya sebetulnya kita itu mengedapi ini. Ayatnya akan ada di rumah, pasal 15, memberi persembahan materi. Dan saya percaya, Tuhan akan memberkati kita, seperti yang dijanjikan, kepada Abraham. Mari kita baca sama-sama, sebagai penutup. Setelah 1, 2, 3, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Aku akan memberkati jemaat Bukit Sion, yang memberkati engkau. Sekali lagi, Aku akan memberkati jemaat Bukit Sion, yang memberkati bangsa pilihan. Amen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.